Stok pelanggaran, stok keselakaan Karena keselamatan itu yang pertama dan utama serta tanggung jawab kita bersama Ini Mas Ferry, saya mau bincang-bincang ini Mungkin Mas Ferry, punya pengalaman apa? Membina komunitas, menekuni hobinya Untuk sambil menginspirasi tentang resep ini Apa pengalaman yang dilakukan? Kalau pengalaman mungkin kalau saya Saya terima kasih juga Pak, sebelumnya Pak saya ucapkan Saya ada di tengah-tengah ini Saya cuma bisa lihat di Youtube begitu Rekan Bapak menghubungi saya Wah, kayaknya gimana gitu Pak Ini kita juga ada kehormatan nih Ini Mas Ferry, pagi-pagi sudah sampai sini ini luar biasa nih Saya kira bisa menyemangati kita semua Untuk masalah mengkamannya kantor resep itu Karena memang tidak ada kerjaan saya Pak Memang semua itu dimulai dari rumah Karena pekerjaan tidak perlu ngantor Karena my house bisa my safety Bisa my apalah, my gallery, my museum Karena kita road safety from home Ini juga bisa dilakukan Jadi berkaitan dengan tadi Pak motor Bahwa memang saya kalau main motor itu Masih baru lah Pak Baru beberapa tahun ini Jadi Mengawali main motor dulu itu tahun 89 Saya Waktu itu masih SD Pak Belajar motor Wah Belajar motor Itu masih di Bandung Pak Saya masih pakai motor bebek dulu Pak Nah saya masih belum punya SIM Belum punya apa gitu Tapi memang saya belum bisa Belum berani untuk ke Dalam raya Masih belum Masih dalam rumah Ada garasi ke ujung gitu-gitu Nah Tapi kalau berbicara soal motor besar Atau safety riding Saya menekuni itu Ketika saya Masih kuliah tahun 94-95 Berarti memang sudah puluhan tahun ya Artinya dari kecil sudah senang Karena hobi Kecintaan Tentu kalau mencinta itu juga Ya orang tua tentu Atau istri keluarga juga Wah ini Mas Fari ini mainannya motor Kadang-kadang ada rasa khawatir Rasa was-was Tapi kalau Memiliki kompetensi Memiliki kesadaran yang tinggi Saya kira ya orang Punya keyakinan Akan Pedulikan selawatan kita dan orang lain Nah kira-kira ketika Menekuni ini Apa Yang dihadapi Kan Teman-teman Mas Fari kan Gak semua sepaham Kadang-kadang nih Betul Pak Banyak sekali orang yang Atau teman-teman saya Baik-baik Dari motor sisi kecil Sampai motor yang sisi besar Bersatu paham dengan saya Misalnya dengan Apa ya Peraturan-peraturan Seperti Safety riding Atau gears Atau helm Atau glove Mereka berpikir gini Dari rumah Sampai ke warung Doang Mau ke minimarket Doang beli rokok Gak usah pakai helm Nah itu Yang kadang suka Bersinggungan Dengan Apa yang bisa dibilang Dengan pribadi saya Saya sebagai anak motor Saya kadang suka Ih gimana sih lu Yang namanya maut itu Tidak melihat Jara Tidak melihat waktu Tidak melihat orang juga Maka kita memang perlu Mengkampanyekan Artinya Janganlah menjadi Korvensi Asia Di jalan raya Nah memang Kadang-kadang orang Apa ya Kesalahan kecil Ketika didiamkan Permisi kita Malah gitu-gitu aja Gak usah lah terlalu Kita ketat-ketat Sok-soan Amat Malah kita yang ingatkan Disalah-salahkan Nah ini Mas Ferry Menyikapinya gimana Atau setidaknya Mengajak orang-orang Eh tertip dong Itu kan gak mungkin Tertip gra Gitu kan Gini pak Saya itu juga punya Komunitas namanya Motorbike Bukan motorbike Tapi motorbike Motorbike Ini yang di Ketuai atau dikepalai Sama Ananda Homes Artis juga pak Nah Kita ini terbentuk Sekitar 5 tahun Atau 4 tahun lalu Jadi kita Banyak sekali Atau berusaha Mengkampanyekan Kebaikan Berkendaraan Misalnya Dari segi Kelengkapan Kita Gears Dari ke helm Serta tangan Kelengkapan Kendaraan Mulai dari Sepion Sampai ke Taat pajak Sampai ketika Kita touring Itu Alhamdulillah Kita melakukan touring Setahun sekali Adventure Motorbike itu Selalu Selalu Banyak sekali dukungan Dari warga-warga setempat Kita dari Jakarta Sampai ke Jogja Ke Bali Ke Flores Ke Kupang Itu kita Alhamdulillah Sampai sekarang ini Selalu mentaati Peraturan lalu lintas Misalnya Lampu merah Kita tidak pernah Rapas Alhamdulillah Mematuhi rambu-rambu lalu lintas Tidak pernah Namanya Kita menggunakan Pengawalan Atau tidak pernah Kita Namanya Menyalahgunakan Wawenang Sebagai artis Artinya Kalau memang kita salah Kita terima Berlani mengakui Kesalahan Memang kalau tertib Bukan hanya tertib Di jalan Tapi tertib Administrasi Tertib pajak Tertib Asuransi Karena Berkendara itu Bisa jadi korban Bisa menjadi pelaku Yang merusak Mengambat Produk tersakirnya Dan orang lain Nah Apa yang tadi Mas Ferry Mariadri sampaikan ini Menginspirasi kita Supaya generasi muda ini Pekah dan peduli Dan tidak sembarangan Ya gitu ya mas Iya Iya dong Nah Tadi katakan Walaupun Ya ini Mas Ferry ini kan Punya arti Jadi public figure Dia kalau tidak tertib Kan bisa dibully Iya Bukan karena itu ya Tapi karena memang Kesadaran Memang iya Kira-kira pengalaman Untuk mengajak kesadaran Itu gimana mas Jadi kalau saya Dan teman-teman Itu tidak Memerintahkan Apalagi Mengajak pak Saya lebih Kita ini Kami lebih Memberikan Contoh Atau arahan Kepada Para riders Untuk Mengikuti kita Artinya gini pak Alhamdulillah Sebagai public figure Mungkin suaranya Lebih didengar Daripada kita Untuk Lebih Apa ya Memerintah Bukan memerintah Bukan mewajibkan Tetapi memberikan Contoh Karena dengan contoh ini Memang harus ada Suatu figure Menjadi role modelnya Nah ini Ini era Apa namanya Era pandemi Jalan agak kosong nih Biasanya kan Wah kosong Gaspol Mumpung kosong Mumpung kosong Mumpung kosong Atau ada Gobok lewat Amsyong pak Kadang-kadang kan gitu ya Tapi Menurut mas Ferry Gimana Ketika berkendara Etika berlalu lintas Ini harus Seperti apa nih Jangan Memanfaatkan kondisi Ketika muatnya Ngomel-ngomel Cuara jalan Suka-suka Ketika kosong Gaspol Nah ini Gimana Ya Ketika kita Mau mengambil Surat izin Mengemudi Itu kan Semuanya sudah jelas Pak Aturan-aturannya Mulai dari Bagaimana caranya Duduk di Kendaraan bermotor Yang baik Yang tidak membahayakan Penumpang lain Atau Pengendara lain Sampai Kita ibaratnya Melepas helm itu Pada saat kapan Teknis Dan juga Taktis Serta Perlilaku Ini juga Ditatik Artinya ketika Berlalu lintas Juga jangan Serampangan Dan sebarang Kita harus Toleransi Mengerti Kepada orang lain Ini memang Kebetulan Acara ini Menjelang hari Lalu lintas Yang ke-65 Nah ini Mas Ferry Mariyadi Sebagai Public figure Harapan Mungkin ucapan Selamat kah Atau apa Semangat untuk Lalu lintas ini Selalu aman Selamat Terdeberlajar Ya kalau harapan Sudah pasti Pak Saya mengharapkan Lalu lintas Bukan hanya di Jakarta Tapi di Indonesia Secara umum Itu bisa lebih Bersahabat dengan kami Para pengendara Maupun itu Pengendara motor Roda 2 Ataupun Roda 4 Atau roda lebih sebelumnya Nah Tapi saya lebih Melihat ini Menjadi sebuah Apa ya Tantangan gitu Buat kami Para public figure Para pengendara motor Untuk bisa memberikan Contoh lebih giat lagi Supaya Keadaan lalu lintas Lebih kondusif Pak Karena keadaan Lalu lintas Lebih kondusif Jadi kondusif itu Mungkin ya nyaman Nyaman Kalau cuaca kita Kita gak bisa lawan ya Pak Ya Jakarta panasnya Seperti apa Tapi tetap sadar ya Hati Dikendalikan pikiran Emosi Ego itu juga Gak boleh gitu ya Nah memang Tapi sekarang Kadang-kadang kan Orang-orang ini Merasa Mwacet Panas Atau kita Kalau Mencari-cari Terutuar dilewati Dia gak peduli orang lain Terobos aja Kanan kiri Kanan kiri Udah di rumah aja Mending tidur deh Kalau gak mau repot mah Tidur di kamar dah Kalau kita mending tidur ya Memang luar biasa nih Mas Ferry Saya kira Memang apa yang sampaikan tadi Kalau kira-kira gak siap Mending tidur aja Bukan bikin susah Kan gitu ya Sekali lagi Kita mengharapkan Mas Ferry Untuk bisa Menyampaikan pesan-pesan Kepada Generasi muda Para baker Para Pengguna jalan Khususnya sepeda motor Dan Juga bisa Menceritakan sedikit Tentang motorbike tadi Ya Kalau mungkin Bukan ke pesan-pesan Atau tips ya Cuman karena Memang kita sama-sama Masih sering belajar pak Artinya Ayo kita Sharing Sharing aja Betul Ayo kita saling menghargai Sesama pengendara Atau pengguna jalan raya Gitu Kalaupun memang Anda masih belum Memiliki surat izin mengemudi Kalau mau belajar Ya belajar di tempat yang Benar Gitu Artinya Jangan sampai Yang tadi bapak bilang Begitu lihat jalan non kosong Ayo kita gas Ya kalau mau gas Pol jangan disinilah Dan juga jangan Bikin balapan di jalan raya Apalagi pak Sekarang Apalagi sekarang lagi Musimnya balap lari ya pak ya Balap lari itu Sambil nutup jalan Itu kan yang gak boleh ya pak ya Membahayakan Membahayakan juga Selain membahayakan Juga memalukan Memalukan Dan juga membuat polusi udara Kan bukan keringetannya bau pak Maksudnya Ya menggaguh orang juga Ya benar pak Itu bikin pedes mata pak sayang Ya saya kira memang itu Mas Ferry Mariadi Ini kita sekarang Mengharapkan Bahwa tertib itu Bukan karena takut Ya Bukan karena terpaksa Betul Tetapi karena kesadaran Orang yang sadar Akan tanggung jawab Dan buahnya disiplin Yes Stop pelanggaran Stop keselakaan